Let's go, let's go! Luar biasa kan segmen produk kita kali ini? Nah setiap episode kita, kita akan terus membawakan produk-produk kreatif yang ada di Asia Seputar fashion, entrepreneur yang ada dan sedang berkembang di Asia Nah ini adalah salah satu segmen yang dinantikan Interview dari pemusik independen senior Yang akan memberikan inspirasi kepada band-band baru di Asia Yuk kita minta tips dan nasihat dari pemusik independen senior kita Halo saya Ad Fazil, saya seorang pemusik, pencipta lagu, producer dan juga pelukis Sekarang saya dalam proses membuat album solo saya yang baru Dan juga buat masa ini saya banyak bikin kolaborasi dengan artis-artis di Nusantara Baru-baru ini saya baru rilis sebuah single bersama seorang pemain blues dan juga komik artis Yaitu Imuda Yang terkenal dengan sitkomnya Pimai Tangtu dan 3 Plus One Dan juga saya baru habis bikin musik Dengan seorang seniman dari Bali bernama Putu Bonus Dalam album syairnya dan kami akan rilis dalam masa 1-2 bulan lagi Saya memang dari mula bergerak secara independen Lagu pertama saya dirakamkan oleh Ramli Sarip Masa itu umur saya 18 tahun Ramli Sarip lagunya dalam album Perjalanan Hidup Lagu berjudul Orang Kota Dulu saya pernah di Science Publishing dengan Warner Music sekejap Lepas itu saya belajar tentang industri muzik dan saya sedap publishing sendiri Jadi semua lagu-lagu yang saya tulis adalah hak milik saya Sekarang zaman namanya artpreneur Artis entrepreneur Seorang artis dan pengusahawan Kerana kebanyakan terutama sekali mereka yang mahu bergerak secara independen Harus tahu tentang bukan saja kesenian Tapi dari segi bisnesnya Walaupun ramai artis memang kalau tak Walaupun boleh tidak mahu tahu tentang bisnes Tapi bisnes itu perlu kerana itu menjanakan pendapatan yang boleh diinvestasi kembali Untuk karya seni yang lain Selama lebih kurang 15 tahun saya di London Saya dapat berkenalan dengan artis, pemusik, komposer yang menetap di London Apa yang saya perhatikan Mereka ini ikhlas dengan kerja seni yang mereka buat Maksudnya begini Mereka tidak membuat sesuatu dengan mengharapkan Oh nanti aku akan jadi glamorous Aku akan jadi kaya Itu akan datang jika kerja seni itu berhasil Matlamat itu Tapi matlamatnya bukan untuk terkenal, popular, glamorous atau kaya Tapi kalau karyanya bagus Memang terbukti kalau karya-karya yang bagus Maka akan datang penjualan Maka penulis lagu Dan juga artis itu akan jadi terkenal Jadi harus diterapkan tentang Keikhlasan bekerja Keikhlasan berseni Dan Memandang seni itu suatu tanggungjawab dan suatu kerjaya yang penting Kerana Seorang seniman bila mati Akan tinggalkan karya-karya seni Untuk para penonton ASEAN Street Music Jangan berputus asa Sentiasa belajar dan belajar dan belajar lagi Tentang seni, tentang dunia hiburan, tentang dunia Teknologi Tentang bagaimana untuk Memajukan diri lagi Dan selamat terus berkarya dan berjuang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!